Awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama pemirsa akibat bersenggolan saat mengendari sepeda motor di Jalan Raya Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Seorang pengendara motor tewas dengan luka berat di tubuhnya. Peristiwa lakalantas tersebut sontak mengundang perhatian warga yang langsung mengamankan korban ke tepi Jalan Raya. Seorang pengendara motor tewas di tempat kejadian perkara selasa petang dengan sejumlah luka di tubuhnya. Sebelumnya ia bersenggolan dengan sepeda motor lainnya saat melaju dari arah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, menuju arah kota Bandung. Peristiwa tersebut bermula saat korban membawa sepeda motor bernomor polisi F4476WG dari arah Cililin menuju Bandung. Namun saat melewati tempat kejadian perkara, motor yang dikemudikannya bersenggolan dengan pengendara motor lainnya yang berlawanan arah. Korban tak bisa menguasai laju kendaraan dan oleng ke kanan. Di saat bersamaan, satu unit truk melaju dari arah berlawanan. Korban menghantam bagian perisai truk hingga tersungkur dengan sejumlah luka berat di tubuhnya dan tewas di tempat kejadian perkara. Warga di sekitar lokasi langsung mengamankan korban ke tepi jalan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung memeriksa korban. Namun petugas tidak menemukan kartu identitas korban. Petugas pun langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat dibantu warga sekitar. Petugas juga mengemankan barang bukti motor yang digunakan korban. Peristiwa tersebut sempat membuat kemacetan di jalur Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Menurut warga sekitar, di jalan tersebut rentan kecelakaan lalu lintas. Hingga berita ini dibuat, identitas korban belum diketahui.